Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi yang belum nonton video ini teman-teman harus nonton video sebelumnya ya Ini yang part kedua nih Perjalanan dari desa panca tunggal jaya tulang bawang ke unit 2 teman-teman Yang tembus ke SPBU unit 2 pinggir jalan lintas timur Ya masih daerah tulang bawang juga teman-teman Yang udah nunggu-nunggu videonya Nih aku udah kasih videonya lagi nih Video fullnya teman-teman Jadi karena perjalanan kita itu sebenarnya kan Kalau misalkan fullnya itu di waktu 1,5 jam teman-teman Nah ini aku bagi jadi 2 part kurang lebih itu 30 menit per videonya teman-teman Ya biar kalian gak bosen ya Karena nanti kalau aku jadiin 1 sekalian Takutnya kalian nontonnya sambil merem-merem ketiduran teman-teman Hehehe Jadi aku jadiin 2 nih videonya Jadi kita akan melanjutkan perjalanan ekstrim teman-teman Hehehe jailah ekstrim Udah kayak apa aja ya teman-teman Jadi perjalanan jalan rusak Dari desa pancatunggal jaya ke unit 2 ini belum usai teman-teman Jadi makin kesini malah Jalannya kayaknya semakin parah ya teman-teman Pikir aku juga Ya parahnya gak parah-parah amat Ternyata malah makin kesini Malah makin buruk nih jalannya Hehehe he Tuh kalian lihat kan Masih melanjutkan perjalanan ekstrim Pokoknya aku ini kasih full perjalanannya ya teman-teman Kalaupun dipotong itu Videonya cuma sedikit yang aku potong Tujuannya agar kalian bisa tahu semua kondisi jalan Jadi dengan jarak 38 km ini Hampir ya bisa dikatakan 90% lebih lah teman-teman Jalan rusaknya Nah ini di depan udah ada pelang nih teman-teman Ada perempatan kayak yang di depannya Lurus itu Gedung Aji unit 8 Yang ke kanan itu unit 2 Dan yang ke kiri itu ke Raja Wali teman-teman Mudah-mudahan dengan adanya video ini Pemerintah kita juga jadi tahu ya teman-teman Terutama pemerintah khususnya provinsi Lampung dan daerah kabupaten Tulang Bawang teman-teman Karena di wilayah ini masih banyak sekali jalan rusaknya Hampir semua jalan itu rusak teman-teman disini Padahal kalau melihat warganya perekonomiannya sudah maju Cuman hanya terkendala di jalannya aja nih teman-teman Mereka mau keluar-keluar itu kayaknya agak sulit dari sini Nah ini aja jalannya Sebenarnya udah di asfal atau belum Aku juga nggak tahu ya teman-teman Cuman di atasnya itu kayak siraman batu seperti itu Nah ini sebenarnya kalau jalannya halus Viewnya kayak yang kemarin jalan kita lewati itu teman-teman Cuman karena kondisi jalannya jelek Jadi ya view kanan kirinya jadi ikutan agak jelet juga Ya artinya jadi nggak kelihatan bagus teman-teman Nah ini juga jalannya udah corcoran teman-teman Tapi nggak tahu panjangnya seberapa Ini juga jalan corcorannya atasnya juga udah mulai mengelupas teman-teman Batunya udah pada kelihatan Jadi buat jalan itu agak gemuruh juga Agak gruduk-gruduk gitu teman-teman Hehehe Nah itu kebetulan di depan kita ada mobil pickup muatan teman-teman Itu tadi arahnya kita ketemu di perempatan teman-teman Nah ini sebelah kiri ada kebun karet Nah sebenarnya kalau jalannya bagus Viewnya juga ikutan bagus nih teman-teman Menurut teman-teman kira-kira apa ya yang menjadi alasan pemerintah Kok nggak memperbaiki jalan ini Nah ini di sebelah kiri ada lapak karet lagi nih teman-teman Lapak karet itu jadi pengepul getah karet teman-teman Jadi pohon-pohon karet ini diambil getahnya Dan mereka bisa jual gitu Di video sebelumnya juga udah gue jelasin teman-teman Makanya kalian harus banget nonton video yang part satunya Sebelum video ini kalian bisa lihat di channel youtube aku ya Ya itu tadi sebenarnya teman-teman yang aku pikirin Mengapa pemerintah kita kok bisa membiarkan jalan sampai separah itu teman-teman Padahal kan jalan seperti itu juga kasihan warganya ya teman-teman Dan yang memilih mereka itu juga kan warga disini teman-teman Yang masih aku heranin itu aja sih teman-teman Kenapa jalan yang udah separah ini Dan ya kalau dilewatin itu sebenarnya udah nggak layak teman-teman Kenapa kok nggak cepat diperbaiki Padahal ini lintas penghubung antara unit 2 ke arah gedung Aji Penawar Aji Antar kecamatan gitu teman-teman Nah ini coba aku turun nih teman-teman Dan aku kasih lihat view-nya ke kalian lagi nih View-nya sebenarnya bagus teman-teman Sama kayak kemarin Hanya aja bedanya kali ini jalan yang kita lewati ini Ya yang seperti teman-teman lihat sendiri Kebun-kebun disini sebenarnya kalau dibuat tempat wisata Bagus juga kayaknya ya teman-teman Hehehe Tuh Kalian bisa lihat sendiri Pohon sawit di bawahnya banyak rumput-rumput hijau gitu teman-teman Rumput-rumput tetangga Hehehe Sebenarnya aku juga udah agak lemes nih teman-teman Udah capek nyopirnya Hehehe Tapi demi kalian Gak apa-apa deh Kita selesaikan video ini teman-teman Karena kalau kita mau terbang juga gak bisa kan mobilnya Hehehe Kalau mau dinaikin truk juga Gak ada truk lewat sini teman-teman Nah ini kondisi lagi agak banjir nih teman-teman Tuh sebelah kiri Jadi tanah disini tuh kayak tanah gambut gitu teman-teman Tanahnya empuk Udah kayak roti aja ya teman-teman Empuk Hehehe Roti apa bantal Nah ini di sebelah kanan kiri kita ini tempat Apa ini ya Oh penambangan pasir teman-teman Tuh Bisa kalian lihat Jadi disini ada tempat penambangan pasir teman-teman Tuh pasirnya disedot Abis itu dinaikin ke atas Lalu dinaikin ke dam truk-dam truk ini teman-teman Tuh mesin sedotnya teman-teman Jadi pasir itu asalnya disedot ternyata teman-teman Bukan ditiup ya teman-teman Hehehe Wah tempatnya lumayan luas juga teman-teman Ini tempat penambangan pasirnya Sampai paralon-paralon besar dan panjang itu terpasang teman-teman Panjang-panjang banget dia Jadi pasir yang untuk bangun rumah-rumah kalian yang Ada di daerah tulang bawang itu Asalnya dari sini teman-teman Mungkin ada yang belum tahu ya Nah ini ada jembatan juga nih Ada sungai lumayan besar nih teman-teman Jadi di daerah tulang bawang ini Juga termasuk banyak sungai-sungai besar gitu teman-teman Dan berkuara ke laut Karena daerahnya juga udah dekat laut Nah ini kita udah menemukan jalan rusak lagi nih teman-teman Tuh kan teman-teman bisa lihat Jalannya parah banget Sampai gundukan-gundukan tanahnya itu keluar Ya mungkin karena mobil-mobil truk muatan pasir itu juga lewat sini kan Muatan berat Dengan kondisi jalan yang seperti ini Jadi jalan yang udah rusak Jadi tambah rusak teman-teman Harusnya ini kan segera mendapat perbaikan Agar yang truk-turuk penambang pasir dan muat pasir itu juga Jalannya enak ya teman-teman Karena kalau jalannya seperti ini juga membahayakan Mobil-mobil bermuatan berat teman-teman Ya pasir juga kan Muatan berat itu teman-teman Kalau padat sampai terisi penuh truknya itu Berarti kan muatannya udah berapa ton aja teman-teman Dan pasir itu kan ketika habis ditambang Dia masih kadar airnya masih ada teman-teman Makanya jalan yang seperti ini itu Sebenarnya harus segera diperbaiki Karena kasihan sopir-sopir truk dan penambang pasir Yang bekerja untuk keluarganya Mencari rejeki yang halal Harus menghadapi perjalanan yang seperti ini Sangat beresiko ya teman-teman Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini Pemerintah di baik Pemerintah di provinsi maupun di kabupaten kota Bisa tersentuh hatinya ya teman-teman Melihat keadaan dan kondisi disini Siapa tahu juga Pak Jokowi nonton nih teman-teman Hehehehe Atau pemerintah yang ada di Apa namanya Istana juga ikut nonton nih teman-teman Dan bisa tersentuh hatinya Karena memang sangat memprihatinkan jalanan disini teman-teman Nah ini sebelah kiri ada pure bagus nih teman-teman Jadi daerah sini itu memang yang seperti aku bilang ya teman-teman Daerah transmigran Makanya sukunya udah bermacam-macam Ada Bali, Jawa, Sunda, Kukis, orang Serang Ya intinya orang-orang perantauan lah teman-teman Ya mudah-mudahan ada yang nonton ya teman-teman Pemerintah kita Karena ternyata pembangunan di Indonesia ini Sangat belum merata teman-teman Mudah-mudahan juga yang tinggal di daerah sini Ada yang ikutan nonton video ini ya teman-teman Jadi kalian bisa berkomentar sebenarnya Jalan ini itu sudah berapa lama tidak diperbaiki Mungkin teman-teman yang setiap harinya lewat jalan ini Bisa memberikan komentar atau tanggapan dari video ini Artinya tanggapannya yang positif ya teman-teman Oh iya teman-teman Buat teman-teman Jangan lupa ya untuk selalu dukung dan support channel ini Channel kemana saja go Gu-gu-gu-gu Dengan cara kalian bisa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Dan untuk kali ini kalian wajib share teman-teman Agar teman, keluarga, kerabat juga bisa menikmati Dan merasakan manfaat dan informasi yang ada di video ini ya teman-teman Ya walaupun manfaat dan informasinya hanya sedikit Setidaknya bermanfaat teman-teman Hehehe Dan menjadi pahala buat aku teman-teman Hehehe Karena memberikan manfaat dan informasi untuk kalian Ya inilah Rawajitu Lampung teman-teman Tulang bawang Rawajitu Lampung teman-teman Kondisinya seperti ini Jalannya ya udah kayak bubur teman-teman Tuh bisa kalian lihat kan Bubur-bubur kacang hijau Hehehe Nah ini di depan ada kayaknya mbah-mbah nih teman-teman Wah dia merelakan dirinya untuk uruk-urruk jalan nih teman-teman Menimbun uruk-urruk itu bahasa Jawa teman-teman ya Hehehe Nah ini coba aku turun nih teman-teman Aku kasih lihat view-nya lagi nih ke kalian View jalan rusaknya Sebenarnya aku juga udah capek ya teman-teman Mau berhenti turun Berhenti turun Agak keringetan juga nih teman-teman Hehehe Tapi demi kalian nih teman-teman Demi kalian yang udah selalu setia nonton video Dari channel kemana saja gu 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 Hehehe Nah ini mbah-mbahnya teman-teman Kasian banget ya Udah tua tapi masih mau merelakan dirinya untuk menimbun jalan ini teman-teman Buat orang lain biar nggak terjebak macet disitu Kalau keplater juga repot teman-teman Tuh mobil-mobil truk muatan berat nih teman-teman Mereka yang lewat sini juga agak beresiko juga teman-teman Kalau sampai macet itu menariknya bisa seharian nggak selesai teman-teman Tuh bisa kalian lihat kan mobil truknya Kita aja yang pakai mobil pribadi Jalannya udah merambat ya teman-teman Apalagi mobil-mobil truk besar seperti ini Mereka akan lebih lama menempuh jarak waktunya teman-teman Nah ini ada lagi yang nimbun jalan nih teman-teman Nah ini aneh lagi nih jalan ini nih teman-teman Kenapa kok ngecornya itu hanya samping aja ya teman-teman Kadang-kadang nggak habis pikir Dan yang di sebelah kanan itu jalannya hancur dan berlubang teman-teman Kenapa kok hanya separuh gitu loh Kadang-kadang kan aneh Kenapa nggak sekalian kanan-kiri Nah simpangan lagi nih sama motor Motornya udah naik ke atas Udah tau dia dari sebelah kiri harusnya kan jalannya yang di bawah teman-teman Ya kita juga nggak mungkin mau muntur orang kita Udah setengah jalan teman-teman Biar dia yang mikir aja lah Maaf ya pak Ya kayak gini teman-teman repotnya Kita sama motor aja udah sempit Sampai bapaknya turun itu teman-teman Motornya dituntun Dia turun ke jalan yang di sebelah kanan itu Karena memang ini jalannya sempit banget teman-teman Ngepress Ngepress mobil udahan Dan di sebelah kanan itu memang jalannya rusak Tapi ya gimana kalau dari sebelah kiri Mau nggak mau ya lewatnya harus Jalan yang sebelah kanan itu teman-teman Karena kalau lewat sini sama-sama lewat atas Ketika ada mobil dari sana Ya yang ngalah harus yang dari sebelah kanan lah teman-teman Kita dari sebelah kiri Nggak salah orang itu memang jalan kita kan Yang salah itu kenapa jalan di cor hanya setengah ya teman-teman Nah ini ada lagi nih teman-teman Di cornya juga setengah lagi teman-teman Dan nggak nyambung sama jalan yang tadi Kalau jadi satu masih mending ya teman-teman Jadi di cor, putus, jalan jelek Cor lagi nih teman-teman Nah ini mobil ini juga mau ke arah sana Kayaknya dia mau lewat yang jalan cor itu teman-teman Karena posisinya kayaknya mobilnya agak pendek Kalau lewat yang jalan belum di cor itu Kayaknya nyangkut-nyangkut itu teman-teman Kasian banget ya warga sini teman-teman Mudah-mudahan Pemerintah kita benar-benar nonton ini teman-teman Siapa tahu juga Dedy Corbuser juga nonton nih teman-teman Dan bisa menyumbangkan dananya untuk jalan ini Kira-kira mungkin nggak kalau Dedy Corbuser Menyumbangkan dana untuk pembangunan jalan ini nih teman-teman Karena kalau nunggu pemerintah Kayaknya kelamaan teman-teman Ya siapa tahu kayak Dedy Corbuser Terus Raffi Ahmad ya teman-teman Yang Sultan-Sultan itu nonton video ini Dan mereka bersatu Dan iuran dana untuk pembangunan jalan ini teman-teman Gak apa-apa ya teman-teman Kita agak menghayal dikit Siapa tahu jadi kenyataan Kalau kata pepatah dan motivator itu kan Katanya bermimpilah setinggi langit Nah ini ada perempatan teman-teman Sebenarnya yang kiri itu juga bisa kita lewat situ Cuman kita ambil yang lurus ya Aku masih penasaran jalan yang lurus ini teman-teman Karena dulunya rusak parah banget disini Kita lihat apakah kondisinya masih sama seperti dulu teman-teman Apakah masih rusak parah Dan ternyata Masih sangat rusak parah nih teman-teman Malah parah pakai Banget-banget-banget Hehehe Pasti warga disini Sebenarnya di dalam hatinya juga Udah geram ya teman-teman Kerasa kondisi jalan yang seperti ini Ya mudah-mudahan ada Sultan-sultan di daerah kabupaten Tulang Bawang nih khususnya Mungkin ada yang peduli teman-teman Dengan kondisi jalan ini Siapa tahu mereka mau Menghibahkan sebagian Dananya untuk Perbaikan jalan ini Hehehe Mereka bersatu padu Hehehe Karena kayaknya kalau nunggu dari pemerintahnya sendiri Juga gak tahu akan sampai kapan jalan ini Diperbaiki teman-teman Ya siapa tahu Dengan video ini Menggerakkan hati sultan-sultan Yang ada di kabupaten tulang bawang nih Kabupaten tulang bawang nih bos Senggol dong Hehehe Nah seharusnya normalnya itu Kalau 38 km itu Ditempuh dengan waktu Ya kurang lebih 30 menitan lah teman-teman Itu aja dengan kecepatan Ya 40 sampai 60 km teman-teman Gimana mau kecepatan 40 sampai 60 km ya teman-teman Kecepatan 20-30 aja Kayaknya gak tercapai nih teman-teman Ini sebenarnya Udah jam makan siang nih teman-teman Tapi aku belum berani makan nih Kalau belum Ngelewatin Jalur ini nih teman-teman Sampai tembus ke jalan Lintas timur Yang ada nanti Habis makan malah Nasinya keluar lagi nih teman-teman Kalau kita lewat Jalan yang seperti ini Tapi ngomong-ngomong Rumah-rumah disini Halamannya luas-luas banget ya teman-teman Bisa kalian lihat kan Halamannya orang-orang sini Bisa buat untuk Main futsal teman-teman Selebar lapangan futsal Hehehe Kalau di kota mungkin Bisa jadi Dua rumah itu teman-teman Buat teman-teman yang mungkin nonton video ini Bisa kasih tau ya Ini nama daerahnya Daerah apa nih teman-teman Jadi kita tadi ketemu perempatan Disana ada alfamat Kita ambil yang lurus teman-teman Sebenarnya yang belok ke kiri itu bisa teman-teman Cuman Aku pengen coba jalan yang lurus teman-teman Dan ternyata kondisinya Seperti Empang teman-teman Juragan Empang Hehehe Nah ini udah jalan cor lagi nih Tapi gak tau Panjang gak nih jalan cornya Jalan cornya juga Udah mulai rusak teman-teman Atasnya udah pada mengelupas Padahal aku Kesini terakhir itu Lewat sini itu udah Beberapa tahun yang lalu teman-teman Kalau Dua tahun lebih Tiga tahunan kayaknya teman-teman Aku terakhir Lewat sini Atau malah Empat tahun ya Tapi kondisi jalannya Tetap seperti ini Justru malah tambah Lebih parah teman-teman Kayaknya juga jalan ini udah Gak pernah dilewatin teman-teman Kayaknya orang-orang Kalau Mau keluar Dari perempatan tadi Ambil yang ke kiri teman-teman Karena disini Bisa kalian Lihat sendiri tuh Jalannya Waduh Udah parah banget nih Pokoknya Banget 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 Pol Polan Padahal Lurusan jalan ini Itu Ketemunya Langsung Pasar unit 2 Sebenernya teman-teman Dulu sih Juga Udah rusak Parah banget Kalau ini Nanti kan Kita langsung Mau tembus Ke yang POM unit 2 Ya teman-teman Kita gak Yang ke Pasar unit 2 Nanti deh Aku kasih tau Ke kalian Kalau yang Ke arah SPBU unit 2 Itu belok kiri Nanti yang Ke pasar Unit 2 Pas di belakang Pasarnya itu Jalannya Itu di Pertigaan Teman-teman bisa Ambil yang lurus Cuman kayaknya Kalau jalan yang Disini aja Masih belum Diperbaiki Kayaknya yang Disana juga Lebih parah Teman-teman Soalnya ini Udah Kayak Bukan Jalan umum Yang sering Dilewati Orang-orang Teman-teman Cuman Harusnya ini Jalan utama Karena Dia Bisa Tembus ke Pasar unit 2 Jadi yang Aku lewatin ini Sebenernya bukan Jalan kampung Atau jalan desa Teman-teman Ini jalan Penghubung Antar Kecamatan Teman-teman Mudah-mudahan Jalan ini Segera Diperbaiki Amin Biar Warga disini Juga Ikut Seneng Doain juga Teman-teman Yang nonton Biar Jalan ini Segera Diperbaiki Mudah-mudahan Juga Habis pemilu Dan ada Caleg-caleg Baru Dan mereka Benar-benar Peduli Dengan Daerah Atau Wilayah Ini ya Teman-teman Siapa Tau Ada yang Menjanjikan Untuk Perbaikan Jalan ini Bisa Ditagih Teman-teman Hehehe Ini kita Lewat Jalan ini Goyangannya Ngelebihin Kita Naik kapal Di Samudera Atlantik Teman-teman Hehehe Kayak Udah Pernah Aja Teman-teman Ya Coba Kalian Lihat Aja Posisi Dashboard Mobilnya Goyang Goyang Teman-teman Dan Ini Kalau Terus-terusan Lewat Sini Orang-orang Sini Pasti Kalau Yang Punya Kendaraan Mobil Kaki-kakinya Akan Sangat Boros Spare Partnya Teman-teman Karena Bentar-bentar Pasti Mereka Servis Kira-kira Teman-teman Ngantung Nggak Nonton Video Ini Karena Ngelewatin Jalan-jalan Yang Berlubang Dan Rusak Parah Takutnya Teman-teman Ketiduran Karena Kelamaan Lewat Jalan Rusak Atau Justru Malah Sangat Menikmati Karena Goyang-goyang Mobilnya Nah Ini Dia Teman-teman Ini Yang Aku Bilang Pertigaan Itu Yang Lurus Itu Bisa Tembus Ke Pasar Unit 2 Tapi Jalannya Sudah Bisa Kalian Lihatkan Kondisinya Seperti itu Pasti Kesananya Juga Akan Makin Parah Ini Aja Yang Kekiri Aja Kondisinya Seperti Ini Teman-teman Apalagi Yang Lurus Hade 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 Lemes Bos Bus Hade Hade Dari Daerah Sini Aja Mau Ke Jalan Lintas Timur Dan Unit 2 Lamanya Minta Ampun Teman-teman Kalau Pakai Kendaraan Roda 4 Cuman Kalau Pakai Motor Ya Masih Bisa Milih Nah Ini Sepanjang Jalan Teman-teman Kayak Gini Bisa Kalian Bayangin Dan Ini Sudah Begini Sejak Mungkin Kalau Dihitung Mungkin Sudah Puluhan Tahun Mungkin Atau Malah Lebih Gak Tahu Ini Terakhir Di Perbaiki Tahun Berapa Teman-teman Mungkin Ada Teman-teman Yang Tahu Bisa Komen Di Kolom Komentar Ya Teman-teman Dan Jalan Di Sini Itu Kalau Hanya Kualitas Perbaikan Jalannya Yang Ecek Ecek Kayaknya Sebentar Juga Udah Rusak Lagi Teman-teman Karena Memang Kondisi Tanahnya Juga Berbeda Dengan Kondisi Tanah Yang Apa Namanya Di Dataran Biasa Karena Ini Apa Awalnya Itu Kan Lahan Gamput Jadi Dia Gampuk Gitu Cuman Sebenernya Kalau Dibangun Dengan Maksimal Kayaknya Jalannya Juga Akan Awet Ya Teman-teman Karena Kalau Nggak Maksimal Juga Mobil 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 Bersar Pastikan Pada Lewat Sini Ya Pasti Kalau Sering Dilewatin Mobil Besar Dan Muatan Berat Ya Kalau Hasil Dari Perbaikan Jalannya Nggak Maksimal Ya Pasti Sebentar Aja Udah Rusak Teman-teman Apalagi Siraman Aspalnya Itu Hanya Tipis Mungkin Nggak Nyapai Satu Tahun Atau Berapa Bulan Terkelompas Lagi Aspalnya Kalau Kondisi Jalannya Seperti Ini Pasti Orang-orang Disini Juga Mau Bayar Pajak Juga Males Ya Teman-teman Karena Walaupun Udah Bayar Pajak Mungkin Fasilitas Jalannya Yang Seperti Ini Ya Gimana Nah Ini Ada Perempatan Teman-teman Itu Yang Kekiri Dia Tembus Ke Yang Perempatan Alpha Tadi Teman-teman Itu Jalannya Ya Mungkin Orang-orang Itu Tadi Jalannya Dincor Juga Agak Halus Cuman Kita Yang Gak Tahu Halusnya Itu Sampai Berapa Kilometer Atau Hanya Beberapa Meter Karena Kadang-kadang Ya Seperti Yang Aku Bilang Dari Awal Di Video Aku Yang Sering Buat Di Awal Ya Teman-teman Jalan Di Nah Ini Kan Sebenarnya Kalau Menurut Kalian Layak Enggak Sini Dilewatin Teman-teman Jalan Yang Seperti Ini Seharusnya Pemerintahnya Juga Tau Masa Iya Dengan Kondisi Jalan Yang Seperti Ini Mereka Tau Emangnya Enggak Pernah Kunjungan Kerja Atau Seperti Pemerintah Pemerintah Desanya Juga Pasti Laporan Kan Ya Teman-teman Tapi Aku Juga Gak Tau Gimana Sistem Kerjanya Aku Cuman Berdoa Berharap Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Jalan Ini Benar-benar Dapat Segera Diperbaiki Amin Mudah-mudahan Segera Halus Jalannya Amin Amin Aku Doain Terus Buat Warga Yang Ada Di Daerah Sini Sebenernya Aku Pengen Turun Lagi Teman-teman Video Dari Luar Kayaknya Seru Cuman Aku Udah Capek Naik Turun Naik Turun Dari Tadi Hehehe Apalagi Kita Mau Turun Juga Bingung Teman-teman Kanan Kiri Udah Genangan Air Kalau Turun Agak Susah Jalan Ngecembong Air Wah Ini Mobil Avanza Udah Kayak Ampibi Teman-teman Hehehe Nyelup Nyelup Di jalan Nyebur Nyebur Mandi Kayak Buaya Teman-teman Nih Kita Lewatin Kita Mandi Juga Tapi Kalau Ini Abis Mandi Bukannya Bersih Malah Warnanya Pasti Berubah Jadi Kuning Kecoklatan Teman-teman Yang Tadinya Warna Hitam Warna Putih Mereka Warnanya Bisa Berubah Seperti Warna Tanah Gitu Teman-teman Hehehe Namanya Juga Adventure Ya Teman-teman Nah Jalan Ini Kayaknya Cocok Untuk Yang Hobi Adventure Dan Offroad Nih Teman-teman Yang Punya Motor Trail Atau Mobil-mobil Offroad Gitu Coba Aja Ada Yang Offroad Disini Sekali Pasti Jalan Ini Langsung Viral Apalagi Offroad Diliput Di TV Langsung Viral Besoknya Langsung Didatengin Presiden Besoknya Lagi Langsung Diperbaiki Hehehe Tapi Kalau Video Ini Bisa Tepus 300 Juta Penonton Mungkin Viral Ya Teman-teman Hehehe Dan Besoknya Jalannya Langsung Diperbaiki Kalau Viewnya Tembus 300 Juta Penonton Aku Ikut Andil Teman-teman Dan Nanya Buat Perbaiki Jalan Ini Hehehe Nah Ini Aku Turun Teman-teman Aku Gatel Pengen Kasih Tahu Ke Kalian Kondisi Jalannya Seperti Ini Teman-teman Ini Sepanjang Jalan Teman-teman Gak Hanya Disini Aja Dari Awal Kita Melakukan Perjalanan Itu Sudah Ada Model Model Jalan Yang Seperti Ini Dari Desa Panca Tunggal Jaya Sana Teman-teman Nah Ini Ada Mobil Panther Panther Nih Panther Nih Boss Senggol Dong Terjun Lagi Itu Hehehe Tapi Mobil-mobil Panther Seperti Itu Tangguh Banget Ya Teman-teman Itu Panther Yang Higrid Itu Masih Yang Teman-teman Mobil Yang Panther Tahun Tua Tapi Mesin Nya Jangan Ditanya Bandel Bener Itu Teman-teman Dan Solarnya Tentunya Sangat Ngiridun Alias Ngirit Hehehe Ya Cocok Kalau Buat Off Root Di Jalanan Yang Seperti Ini Teman-teman Seperti Semboyanya Panther Rajanya Diesel Hehehe Rajanya Di Jalanan Aku Juga Sebenernya Pengen Ganti Mobil-mobil Yang Agak Tinggian Gitu Teman-teman Yang Mesin Diesel Kayak Panther Turing Walaupun Yang Tahun-tahun Tua Gak Apa-apa Buat Kita Petualangan Teman-teman Kalau Sewaktu-waktu Kita Ngelewatin Jalanan Yang Seperti Ini Dan Mungkin Lebih Parah Dari Ini Mobilnya Tetap Bisa Jalan Teman-teman Nah Ini Kita Lewatin Jembatan Ada Sungai Agak Kecil Nah Ini Di Depan Juga Sudah Ada Jalan Cor-coran Lagi Teman-teman Cuman Kita Tidak Tau Jalan Cor-nya Itu Bakalan Sampai Jalan Lintas Timur Atau Hanya Sepotong Sepotong Baru Juga Diyomong Ternyata Cuman Sepotong Sepotong Aja Teman-teman Dan Ini Masih Belum Usai Jalan Rusaknya Disini Lingkungannya Termasuk Sudah Ramai Rumah Rumah Sudah Ramai Pemukiman Karena Ini Kayaknya Sudah Mau Sampai Di Lintas Timur Ini Ada Pertigaan Ada Masjid Kita Ambil Yang Ke Kanan Ikutin Jalan Halus Ini Teman-teman Sudah Capek Kita Video Jalan Jelek Nah Ini Sudah Lumayan Rame Lingkungannya Oke Teman-teman Kayaknya Ini Kita Sudah Mau Sampai Di Jalan Lintas Timur Yang Tujuan Kita Itu Adalah Di SPBU Unit 2 Tulang Bawang Jadi Mungkin Video Kita Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Ya Teman-teman Jadi Sudah Selesai Video Dari Desa Panca Tunggal Jaya Tembus Kelintas Timur Di SPBU Unit 2 Aku Mohon Maaf Ya Teman-teman Bila Ada Salah-salah Kata Mohon Dikoreksi Dan Tanpa Ada Saling Menyalahkan Karena Damai Itu Indah Teman-teman Nah Kita Bisa Tahu Udah Deket Dari Jalan Lintas Timur Patokannya Pertigaan Ini Teman-teman Ada Indomaret Ada Alfamart Dan Di Tengah-tengahnya Itu Ada Tugu Monas Tapi Tugu Monas Warna Kuning Teman-teman Hehehe Itu Atasnya Kira-kira Mas Berapa Kilo Teman-teman Hehehe Nah Ini Teman-teman Kita Udah Mau Sampai Di Jalan Lintas Timurnya Dan Aku Ucapin Banyak Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Selalu Setia Nonton Video Aku Mudah-mudahan Kalian Selalu Diberi Kesehatan Dilancarkan Rezekinya Dan Dilancarkan Segala Urusannya Di dunia Ya Teman-teman Amin Nah Nah Ini Nanti Aku Coba Videokan Nampak Dari Depan Pembengsin Teman-teman Dari Seberang Sana Biar Kalian Tau Nah Ini Posisi Pembengsin Kita Tadi Keluar Dari Gang Itu Teman-teman Yang Ada Pendopo Yang Warna Merah Itu Dan Yang Kearah Pasar Unit 2 Teman-teman Oke Teman-teman Mudah-mudahan Kalian Happy Nonton Video Aku Dan Nggak Bosen Nunggu Video Terbaru Dari Aku Oke See you Next Time Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye